Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Saudara sekalian dengan saya Romo Daniel Diantoro Pendiri dan Ketua Umum Dari Gereja Orthodox Indonesia Saya akan melanjutkan Menjawab beberapa pertanyaan Dari Saudara Pertanyaan sekarang yang akan saya jawab Adalah dari Saudara yang menggunakan Nama akun kata peneduh Pertanyaannya begini Pak, saya bingung tentang hal perceraian Yang mau saya tanyakan Pak, satu Apakah orang Kristen boleh perceraian? Dua Dosakah perceraian? Tiga, etiskah seorang gembala Atau pendeta perceraian? Terima kasih Pak atas pencerahannya Terima kasih Saudara Untuk menjawab pertanyaan saudara Mari kita melihat Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Matius Di dalam Lukas Pasal yang ke- Bukan Lukas Matius Di dalam Matius Pasal yang ke-19 Ayatnya yang ke-1 Sampai dengan ayat yang ke-2 Setelah Yesus Selesai dengan pengajarannya itu Berangkatlah ia dari Galilea Dan tiba di daerah Judea Di seberang sungai Yordan Orang banyak Berponong-ponong ikuti dia Dan ia pun menyembuhkan mereka di sana Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya Untuk mencobai dia Mereka bertanya Apakah diperbolehkan Orang menceraikan istrinya Dengan alasan apa saja Jawab Yesus Tidakkah kamu baca Bahwa ia yang menciptakan manusia Sejak semula Menjadikannya mereka Laki-laki dan perempuan Dan beramanya Sebab itu Laki-laki akan meninggalkan Ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu Menjadi satu daging Demikianlah Mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh dicaraikan manusia Kata mereka kepadanya Jika demikian Apakah sebabnya Musa memerintahkan Untuk memberikan Surat pecerai Jika orang menceraikan istrinya Kata Yesus kepada mereka Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan Kamu menceraikan istrimu Tetapi sejak semula Tidaklah demikian Tetapi aku berkata Kepadamu Barang siapa menceraikan istrinya Kecuali karena zinah Lalu kawin Dengan perempuan lain Ia berbuat zinah Murid-murid itu berkata Kepadanya Jika demikian halnya Hubungan antara suami dan istri Lebih baik Jangan kawin Akan tetapi Ia berkata kepada mereka Tidak semua orang Dapat mengerti perkataan itu Hanya mereka yang dikarunyai saja Ada orang yang tidak dapat kawin Karena ia memang lahir demikian Dari rahim ibunya Dan ada orang yang dijadikan demikian Oleh orang lain Dan ada orang yang membuat dirinya demikian Karena kemaunya sendiri Oleh karena kerajaan surga Siapa yang dapat mengerti Tidaklah ia mengerti Saudara Di dalam ayat ini Tuhan Yesus merujuk Hubungan suami istri itu Di Taman Edek Merujuk Ketika Allah menciptakan manusia Untuk pertama kalinya Dan merujuk di sana Bahwa Pernikahan itu Adalah inisiatif Allah Dan merujuk di sana Pernikahan itu Hanyalah dengan laki-laki dan perempuan Ya Nah Akhirnya dikatakan Ayat 5 Dan firmennya Sebab itu Laki-laki akan meninggalkan Ayah dan ibunya Dan bersatu Dekat istrinya Sehingga Keduanya itu Menjadi satu daging Nah di dalam pernikahan itu Laki-laki dan perempuan Dijadikan satu Ini gambaran dari Tegunggal ya Bagi karena itu Kalau dalam gereja ortodox Pernikahan itu Bukan hanya masalah Kebutuhan sosial Sudah saja Tidak Bukan kebutuhan ekonomi Juga bukan Kebutuhan sosial Artinya Ditekan oleh keluarga Atau ditekan oleh masyarakat Bukan Bukan kebutuhan seksual juga Dan juga bukan kebutuhan ekonomi Tetapi Pernikahan itu Adalah merupakan Sesuatu Yang landasannya Adalah Keterciptaan manusia Menurut gambar Dan rupa Allah Itu sendiri Sebagai mana Kita lihat Di dalam Di dalam kejadian Pasal yang ke Dua Dalam kejadian Pasal 2 Ayat Atau kejadian Pasal 1 Betul Ayatnya Yang ke Maaf Kejadian 1 Ayatnya 26 Dan 27 Berfirmlah Allah Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa Kita Katanya Tapi setelah ayat 27 Maka Allah Menciptakan manusia itu Menurut gambarnya Menjadinya Kata kita Seharusnya Kalau bentuk ketiganya Rupa mereka Kok Rupanya Dari yang kita itu Seharusnya Mereka kan Tapi menjadinya Kerja Kerja purba melihat ini Adalah Terhitunggal Di sini Allah Bapak Berbicara Dengan Firmannya Atau anaknya Di dalam rohnya Tapi itu ada Di dalam diri Ilahinya yang satu itu Makanya ada kita Tak tahu Akhirnya menjadinya Nah Awalnya manusia Diciptakan menurut rupa kita Tadi Rupa terkunggal itu Ya Tetapi Setelah rupa kita Dikatakan di salam ayat 27 Maka Allah menciptakan manusia itu Menurut gambarnya Menurut gambarnya Atau menurut gambar Allah Diciptakannya Dia Berarti kemanusia itu cuma satu Seperti Allah itu satu Laki-laki dan perempuan Diciptakannya Mereka Jadi dia menjadi mereka Sama seperti Jadi kita Menjadi Nyal tadi Berarti kalau begitu Kemanusiaan itu cuma satu Laki-laki dan perempuan Kemanusiaannya tidak Lebih rendah Atau tidak Lebih tinggi Karena merupakan satu Kemanusiaan Tetapi ekspresinya Manifestasinya Ada dua Yaitu Laki-laki Dan perempuan Nah Laki-laki dan perempuan ini Saling terpisah Itu akhirnya Disatukan oleh Cinta Yang ada Antara keduanya Sehingga Seperti Di dalam Allah juga Yang satu ini Allah yang satu ini Ternyata ada Hipostasis Bapak Dan firmannya Firmannya Keluar dari Bapak Demikianlah perempuan keluar Dari laki-laki Dan dari firman-firman ini Dikasih oleh Bapak Di dalam Yohanes 17 Yang 24 Sejak kekal Yaitu Dan yang mencurahkan Kasih Bapak itu Adalah Roh itu Di dalam Roma 5 Ayat 5 Demikianlah Di dalam diri manusia itu Meskipun kemanusiaan satu Ada dua manifestasi Laki-laki Dan perempuan Dengan perempuan Keluar dari laki-laki Karena diciptakan Dari tulang rusuk Laki-laki Dan perempuan Dan laki-laki saling mencintai Seperti di dalam Allah itu Adalah Bapak Mengasih firman Di dalam rohnya Sejak kekal Berarti kalau begitu Landasan perkawinan itu Sama sekali Bukan masalah seksual saja Itu hanya ekspresi fisik Bukan juga masalah Tekanan sosial Karena ditordorong orangtuanya Karena umurnya sudah mulai tua Karena masyarakat menuntut Bukan itu Dan bukannya sebenarnya masalah ekonomi Karena supaya saling membantu Masalah psikologi Bukan itu Tetapi ini memang merupakan Rancangan Allah Yang berdasarkan Pada keterciptaan manusia Menurut gambar dan rupa Allah Oleh karena itu Mengapa Itu sebabnya Kalau Allah itu hanya punya Satu firman Dan Allah Bapak itu Gambaran dari suami Gambaran dari laki-laki Sang putra itu Gambaran dari Perempuan yang keluar Dari laki-laki Itulah sebabnya Sebaik menampak Di dalam Allah Tertunggal tidak Tidak bisa dipisahkan Demikianlah Perkahwinan itu Seharusnya Tidak bisa dipisahkan Seharusnya loh ya Menurut desainnya Allah Perkahwinan itu Tidak bisa dipisahkan Merupakan satu kesatuan Dan itulah Yang dikatakan oleh Kristus Dalam ayat ini Ayat 8 Ayat 5 6 dari pasal Matius 19 itu Demikianlah mereka Bukan lagi Dua Melainkan Satu Karena itu Apa yang telah Dipersatukan Allah Tidak boleh Diceraikan manusia Secara prinsip Seharusnya Pernikahan itu Tidak boleh Bercerai Juga Kalau kita lihat Di dalam deli tertunggal itu Sang Bapak itu Hanya mempunyai satu firman Tidak punya firman yang lain Dan tidak punya firman yang tersembunyi Ya satu itu Demikianlah seharusnya Laki-laki itu Hanya punya satu istri Tidak punya istri yang lain Tidak punya wanita tersembunyi Di belakangnya Sebab kalau sudah ada itu Gambar tertunggal itu Rusak di dalam kehidupan Jadi perkawinan itu adalah Menciptakan satu unit tertunggal Di dalam kehidupan Sehingga Perkawinan itu Bukan hanya sekedar Untuk kebutuhan-kebutuhan yang Saya katakan tadi Tapi Dalam hidup perkawinan itu Menjadi Lokakarya pengudusan Sehingga rumah tangga Kristen Dalam alih Kristen Ortodoks ya Itu disebut sebagai Gereja kecil Mikri Iglesia Dimana Dimana Lokakarya pengudusan Terjadi disitu Makanya dikatakan dalam 1 Korintus Pasal 7 Saudara Pasal 7 Ayatnya yang ke Kita baca Ayatnya yang ke-14 1 Korintus Pasal yang ke-7 Ayat yang ke-14 Dikatakan begini Karena suami yang tidak beriman Itu dikuduskan oleh istrinya Jadi ini kasusnya Kalau di jaman dulu Pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini Kepada orang Korintus Orang Korintus Orang Korintus itu penyembah berhala ya Jadi Ada istrinya yang mau percaya Suaminya tetap penyembah berhala Ada suaminya yang Tetap mau percaya Istrinya tetap penyembah berhala Nah dalam kasus itu gimana? Maka dikatakan dalam ayat ini Karena suami yang tidak beriman Itu dikuduskan oleh istrinya Istrinya yang beriman Dan istri yang tidak beriman Itu dikuduskan oleh suaminya Andai kata tidak demikian Niscaya anak-anakmu Adalah anak cemar Tetapi sekarang mereka Adalah anak-anak kudus Jadi kita lihat Jadi tujuan Di dalam rumah tangga itu adalah Mengalami proses pengudusan Bukan hanya sekedar Untuk tujuan-tujuan Yang duniawi ini saja Sebab perkawinan itu dimulainya Di Taman Eden Dan perkawinan itu Adalah gambaran Daripada kehidupan manusia Yang diciptakan Atau identitas manusia Jati diri manusia Yang diciptakan Menurut gambar dan rupa Allah Ini harus Landasan ini harus Dimengerti dulu Dan ini Landasannya tegas sekali Dalam kerja ortodox Kerja ortodox menegaskan Tentang landasan Rohani ini Bahwa perkawinan itu adalah Menjadi loka Rumah tangga itu Menjadi loka karya pengudusannya Nah Oleh karena itu Karena itulah tujuan Perkawinan Dan itu Petri tunggal Itulah gambaran Dari perkawinan Maka perceraian itu Secara prinsip Tidak diijitkan secara prinsip Kita baca juga dalam Lukas 16 ayat ke-18 Lukas 16 ayat ke-18 Lukas 16 ayat ke-18 Dikatakan begini Setiap orang yang menceraikan istrinya Lalu kawin dengan perempuan lain Ia berbuat zina Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya Ia berbuat zina Itu prinsipnya Prinsipnya memang gitu Namun demikian Kalau kita kembali Kepada pertanyaan Pada orang-orang Farisi tadi Yang dikatakan Dikatakan di dalam ayat yang Matius 19 tadi Ditanya Loh kalau Musa kok boleh mencerahkan Kenapa? Jawabnya Yesus Ya ada ayat 7 ya Pasal 7 ya Kata mereka kepadanya Jika demikian Apakah sebabnya Musa memerintahkan Untuk memberikan surat cerai Jika orang menceraikan istrinya Jawab Yesus Kata Yesus kepada mereka Karena ketegaran hatimu Berarti Ada sisi dosa Jadi keperkawinan bisa dirusak oleh dosa Dan Musa memberikan konsesi Ya Memberikan ruang Akan kelemahan manusia ini Dalam hal ini ketegaran manusia Coba kita baca di dalam Ulangan ya Ulangan 24 ayat 1-4 Ulangan 24 ayat 1-4 Kita baca demikian saudara Ulangan pasal 24 ayat yang 1-4 Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya Dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu Sebab didapatnya yang tidak senonoh padanya Lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu Sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari rumahnya Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya Dan pergi dari sana Lalu menjadi istri rumah lain Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya Lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu Serta menyuruh dia pergi dari rumahnya Atau jika laki-laki itu kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati Maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh-nyuruh dia pergi itu Tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya Setelah perempuan itu cemari Sebab itu adalah kekerjaan di hadapan Tuhan Janganlah engkau mendatakan dosa Atas negeri yang diberikan Tuhan alamu Kepadamu menjadi milik kesakamu Perhatikan ayat ini Perempuan tidak punya hak sama sekali Ini terserah laki-laki Dia tidak senang dicerai Disuruh pergi Jadi kalau kita melihat hukum ini Hukum yang tidak adil terhadap perempuan Oleh karena itu ketika orang farisi itu bertanya kepada Yesus Dalam pasal 19 itu Matius tadi Ayat 3 Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya Dengan alasan apa saja Itu tadi kan Ya entah alasannya apa Tidak senang pokoknya dicerai gitu saja Perlindungan perempuan apa Dan jaminan bagi perempuan untuk tetap tenang Menjadi istri dari orang itu apa Dia tidak punya hak Tidak punya hak untuk ambil diri Tidak punya hak untuk menolak Menolak apa yang dilakukan suaminya Nah inilah latar belakang pertanyaan itu Oleh karena Yesus mengatakan Di dalam ayat 4 itu Tidakkah kamu tahu Baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula Menjadikan mereka laki-laki dan perempuan Jadi apa yang dipersatukan oleh Allah Tidak boleh diceraikan manusia Karena manusia menggunakannya secara semenar-menar Gitu ya Jadi secara prinsip menurut Alkitab Memang perceraian itu Bukan merupakan pilihan Tetapi Yesus juga mengenali Bahwa manusia itu punya kelemahan Sehingga Di dalam ayat yang ke Kita ujir Ayat 9 Tetapi aku berkata kepadamu Ya makinpun Makanya di dalam ayat 8 itu Kata Yesus pada mereka Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu Mencarkan istrimu Tetapi sejak semula Tidaklah demikian Artinya Kalau dari awal Ya waktu menciptakan Tidak gitu Tidak ada perceraian Namun ayat 9 Tetapi Nah berarti ini Oke memang prinsipnya Begitu sejak semula Tetapi Nah ini Tetapi ini apa Jadi dari perkecualan Prinsip tadi Ternyata ada Sesuatu yang Apa ya Sesuatu Bukan yang kaku Gitu ya Lain dikata Tetapi aku berkata Kepadamu Barang siapa Menceraikan istrinya Kecuali Karena Zinah Nah ini Berarti menurut Yesus Ada perkecualian Kalau percaranya Bukan karena Zinah Maka Orang yang Kawin dengan perempuan itu Ia berbuat Zinah juga Karena statusnya Masih suaminya Masih istrinya Orang ini Karena belum Dicerai Jadi kalau Kasusnya Bukan karena Zinah Kasus-kasus yang lain Dicerai pun Percaraan itu Tidak Valid Jadi Secara hukum Perempuan itu Masih menjadi Istrinya orang Orang ini Oleh karena itu Kalau perempuan itu Sampai kawin dengan orang lain Akhirnya secara hukum Ilahi Dia Berbuat Zinah Nah menarik Bahwa dikata-kata Perkecualian ini Berarti kalau gitu Percaraan itu Diizinkan Dengan Syarat ini Ada Perkecualian Dimana Dimana Perceraian Diizinkan Yaitu Zinah Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus juga Dalam Matius Pasal yang Kelima Dalam Matius Pasal 5 Ayat yang Ke 31 Sampai 32 Telah Difirmankan juga Siapa yang menceraikan istrinya Harus memberi surat cerai Kepadanya Yaitu dalam Ulangan 24 Ayat 1-4 Tadi ya Itu dikurbankan Maksudnya Tetapi Aku berkata Kepadamu Setiap orang yang menceraikan istrinya Kecuali Itu juga ada perkecualian ya Karena Zinah Ia menjadikan istrinya Bersinah Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang dicerikan itu Ia berbuat Zinah Jelas ini ya Nah Untuk mengerti mengapa Yesus mengatakan Kecuali Karena Zinah Kita harus melihat latar belakangnya Di dalam perjanjian lama juga Di dalam perjanjian lama Haknya perempuan itu apa sih Dalam pernikahan Kita baca dari kitab keluaran 21 Ya Di dalam kitab keluaran 21 ini Ada Hukum mengenai perbudakan pada zaman itu Dimana dikatakan Apa Ayat 7 ya Pasal 21 Ayat 7 Sampai 11 Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak Maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak laki-laki keluar Jika perempuan itu tidak disukai tuannya Yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri Maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing Karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu Jadi kalau ada budak mau dikawini oleh tuannya Dijinkan itu Tapi akhirnya tuannya itu bohong Budaknya tidak boleh dijual Ya Tetapi ditebus Ayat 9 Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki Kalau perempuan budak ini untuk Mau dikawinkan dengan anak laki-laki Maka haruslah tuannya itu memperlakukannya Seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukannya Jadi kalau gitu Haknya sama dengan perempuan-perempuan yang bukan budak Dalam perkawinan Mas Kemen tadinya budak Karena mau dikawinkan dengan anaknya sendiri Yang akan menjadi mantan tunya Maka haknya sama dengan perempuan-perempuan yang lain Ya Saya baca lagi Jika tuannya itu menyediakannya bagi anak-anaknya laki-laki Maka haruslah tuannya itu memperlakukannya Seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan Ayat 10 Jika tuannya itu mengambil perempuan lain Mungkin seandainya Ada Ya karena bangsa Yahudi boleh kawinkan dua ya Ada perempuan lain untuk dikawinkan pada anaknya ini Jika tuannya itu mengambil perempuan lain Ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu Pakaiannya dan persetubuhan dengan dia Inilah hak perempuan Menurut kitab Tawrat Ya Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya Maka perempuan itu harus diizinkan keluar Dengan tidak membayar uang tebus Artinya boleh diserai Berarti kalau gitu Dari latar belakang ini Perkawinan batal ketika hak perempuan itu tidak dipenuhi oleh laki-laki Dan hak perempuan itu adalah Makanan Pakaian Dan persetubuhan Oleh karena itu Kristus mengatakan Tidak boleh menceraikan Kecuali alasan Zinah Karena zinah itu adalah hak suami kepada istri Hak istri kepada suami Tidak boleh orang lain ikut-ikut Melakukan hubungan dengan perempuan yang punya suami Itulah sebabnya ketika ada perzinahan Maka Kesatuan perkawinan itu sudah rusak Gambar tertunggal dalam kehidupan perkawinan sudah tidak ada Nah kalau gambar tertunggal dalam perkawinan sudah tidak ada Rumah tangga itu bukan lagi menjadi loka Karya pengudusan lagi Sehingga dengan demikian Maka perkawinan itu sudah tidak ada Gereja tidak menceraikan Tapi gereja melihat bahwa perkawinan itu sudah Intinya Hakikatnya sudah tidak ada Jadi yang menceraikan bukan gereja Orang itu sendiri gitu loh Oleh karena itu dalam gereja Terus ketika ada kasus seperti ini Maka ketika orang itu Konseling kepada Romonya Romonya memberitahu kalau bisa ya jangan Tapi kalau perkawinan sudah tidak bisa dibenahi lagi Maka gereja yaudah kamu menikah Maaf kamu bercerai Bukannya gereja menceraikan Tetapi daripada orang itu tidak bercerai Dibiarkan tetap menikah Tapi akhirnya malah berjinah ke sana kemari Karena tidak ada cinta dalamnya Mana lebih berdosa Memberikan perceraian Atau membiarkan orang itu tetap dalam pernikahan Tetapi selingkuh dengan orang lain Mana lebih berdosa Oleh karena itu gereja Sebagai ibu yang mengasih anak-anaknya Mengizinkan Oke Kamu memang aku lihat Di dalam kehidupan pernikahanmu Tidak ada itu Tidak ada itu Jati diri pernikahan itu Dimana kekudusan sudah tidak ada Karena kalian saling mengkhianati Satu dengan orang lain Nah tetapi di dalam Di dalam Praktek gereja Selama berabad-abad ini Bukan hanya masalah perjinahan juga Karena Karena ada tiga hal Yang menjadi hak Hak perempuan Makanan dan rumah Jadi hal-hal sosial juga diperhitungkan Umpamanya Salah satu dari suami istri ini gila Dan Membahayakan bagi kehidupan yang lain Ya tidak bisa lah orang dibiarkan hidup dengan orang gila Bisa dibunuh itu nanti Salah satunya Jadi Gereja memberikan konsesi Bukan karena Bukan karena itu prinsipnya Tetapi karena kelemahan manusia tadi Oleh karena dalam gereja ortodox Perceraian Dilihat Mungkin terjadi Bukan karena gereja yang mencerahkan Tetapi orang itu sendiri Tidak bisa Mempertahankan Jati diri perkawinan Hakikat perkawinan itu Nah itu Oleh karena itu Dalam gereja ortodox Oke orang-orang dicerahkan Tapi kalau mau dikawinkan lagi Perkawinannya sudah berbeda dengan perkawinan yang pertama Isinya lebih pada pertobatan Karena Itu dianggap dosa Meskipun diizinkan Tapi dianggap dosa Dan Perlu pertobatan Perkawinan yang kedua diizinkan Ketiga kadang-kadang diizinkan Keempat tidak sudah Total Berarti gagal sekali orangnya Ya tapi Prinsipnya tetap Orang menikah Seharusnya tidak bercerai Itu prinsipnya Dan kalau ada perceraian Itu hanya Secara konsesi saja Nah itu saudara-saudara Itulah praktek Di dalam gereja ortodox Nah pertanyaannya yang selanjutnya adalah Dosakah bercerai? Saya katakan tadi Dosa memang Tetapi karena konsesi Karena kita diri yang berdosa Ya kalau Kalau situasi rumah tangga Sudah tidak memungkinkan Dan dibiarkan begitu Setiap hari berhantem-hanteman Suami dan istri Masa dibiarkan begitu? Di dalam rumah tangga Tidak ada Tidak ada kerukunan Ya anda bisa lah Ya Oleh karena itu Ketika orang itu menikah Harus jelas tujuannya apa Jelas bahwa Aku-aku akan hidup Dengan wanita ini Sampai akhir hayatku Jadi tidak memikirkan Yang lain-lain Sehingga fokus Dalam kehidupan ini Gitu ya Oleh karena itu Dalam gereja ortodox Diajarkan Bahwa Perkawinan itu Adalah sesuatu yang Kudus Jangan dikotori Dikotori dengan Selingkuh dengan orang lain Dikotori dengan Membawa wanita lain Atau laki-laki lain Makanya dikatakan Di dalam Surat Ibrani Kita baca Surat Ibrani Pasalnya yang ke-13 Kita baca begini Surat Ibrani Ayatnya Pasalnya yang ke-13 Ayatnya yang ke Empat Tidaklah kamu semua Penuh hormat Terhadap perkawinan Perkawinan itu harus dihormati Dengan menjaga Isi perkawinan itu Jangan Jangan rumah tanggamu Jadikan raka Bertengkar Ini dan itu Harus Ada penyelesaian Tidak boleh Egois Satu sama lain Harus menundukkan dirinya Kepada yang lain Makanya Dalam Surat Ibrani Dikatakan Suami harus mengasih Istrinya seperti dirinya sendiri Sementara istri harus Tunduk kepada istrinya Seperti kepada Tuhan Nah kalau suami Mengasih dirinya Seperti dirinya sendiri Yang gak mungkin Akan menyakiti istrinya Karena dia sendiri Gak mau disakiti Dan kalau istri Tunduk kepada suami Seperti Tunduk kepada Tuhan Kalau dalam budaya Jawa itu Dikatakan Suami itu Pangeran Kangkaton Tuhan yang kelihatan Yang kepadanya Orang harus Tunduk Suami itu Adalah kepala keluarga Kata Alkitab Coba kita baca Di dalam Di dalam Ephesus Pasal 5 Di dalam Ephesus Pasal 5 Dikatakan oleh Kitab Suci Begini Ephesus Pasalnya Yang ke 5 Kita baca Begini Hai Hai suami Kasih Istrimu Seperti Kristus Telah mengasih Jemaat Dan telah Menyerahkan dirinya Baginya Jadi kalau Suami harus Mengasih Istrinya Seperti Kristus Mengasih Gereja Menyerahkan dirinya Maka Suami tidak akan Berpikir Ada orang lain Karena dirinya Cuma satu Diserahkannya Pada suami Istri Oleh karena Kemangga Pak Gereja Ortodoks Kekristianan Pada umumnya Tidak Mengizinkan Poligami Karena ini Bertentangan Dengan prinsip Pengasih Secara total Ini Terus Ayat yang Ke 22 Hai Istri Tunduklah Kepada Suamimu Seperti Kepada Tuhan Karena Suami Adalah Kepala Istri Tuh Jadi Kalau Suami Ingin Ditundui Oleh Istri Secara Total Suami Harus Mengasih Istrinya Secara Total Pula Dengan Memberikan Dirinya Pada Istri Dan Itulah Sebabnya Mengapa Dari Situ Nanti Akan Muncul Kesucian Di Dalam Kehidupan Karena Suami Mengasih Satu Orang Saja Total Dan Istri Mengasih Suaminya Seperti Tunduk Pada Suaminya Sebagai Kepala Seperti Kepala Tuhan Nah Makanya Kalau Mau Ditundui Istri Saratnya Apa Saratnya Mengasih Istri Secara Total Tadi Itulah Sebabnya Mengapa Perkawinan Harus Dihormati Katanya Ingatlah Endalah Kamu Semua Penuh Hormat Terhadap Perkawinan Dan Janganlah Kamu Mencemarkan Tempat Tidur Tempat Tidur Itu Gambaran Daripada Apa Ya Kep Privasian Hidup Hidup Antara Suami Dan Istri Tempat Tidur Itu Ruangan Kudus Bagi Suami Dan Istri Makanya Tidak Boleh Dikotori Dengan Memasukkan Orang Lain Makanya Dikatakan Tidaklah Kamu Semua Penuh Hormat Terhadap Perkawinan Dan Janganlah Kamu Mencemarkan Tempat Tidur Sebab Orang Orang Sundal Apa Sundal Orang Yang Melakukan Hubungan Seksual Untuk Uang Itu Namanya Sundal Dan Pezina Pezina Itu Adalah Orang Yang Melakukan Hubungan Seksual Sementara Salah Satunya Masih Punya Suami Atau Punya Istri Itu Pezina Maka Dikatakan Disini Sebab Orang Orang Sundal Dan Pezina Akan Dihakimi Allah Jadi Kalau Kita Berzina Dengan Orang Yang Sudah Punya Istri Punya Suami Atau Kita Berzina Dengan Membayar Itu Artinya Mengotori Tempat Tidur Mencemarkan Tempat Tidur Bertentangan Dengan Tujuan Rumah Tangga Sebagai Sarana Pemudusan Dan Jika Sudah Demikian Maka Jati Diri Perkawinan Itu Hilang Hakikat Perkawinan Itu Hilang Dan Itulah Sebaginya Maka Kristus Mengatakan Kecuali Kalau Ada Perzina Perzina Jadi Kalau Kita Melihat Ajaran Kitab Suci Ini Tidak Kaku Ada Berapa Gereja Yang Kaku Sekali Wah Mentang Mentang Tidak Boleh Berzina Tapi Perkecualinya Itu Sering Dilupakan Sehingga Orang Itu Tua Bertahun Tahun Tidak Bisa Bercerai Tapi Akhirnya Hidup Kumpul Kebu Dengan Orang Lain Lebih Berdosa Itu Boleh Karena Dalam Gereja Ortodoks Dijinkan Bercerai Perkecualian Tetapi Prinsipnya Tetap Suami Dan Istri Seharusnya Tidak Bercerai Sampai Mati Untuk Menunjukkan Cinta Kasih Yang Tulus Satu Dengan Lain Demikian Terus Pertanyaannya Yang Kedua Dosakah Bercerai Ya Memang Dosa Saya katakan Tadi Etiskah Seorang Gembala Pendeta Atau Pendeta Bercerai Masalahnya Bukan Etis Atau Tidak Nah Kalau Bercerai Hanya Demi Bercerai Saja Bukan Saja Tidak Etis Tidak Bermoral Gitu Karena Tidak 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 Yaudi Pada Jaman Itu Makanya Orang Orang Farisi Datang Pada Kristus Apakah Orang Boleh Mencerahkan Istrinya Alasan Apa Saja Nah Inilah Yang Daitis Itu Jadi Masalahnya Bukan Etis Atau Tidak Adakah Kasus Percinahan Di Dalam keluarga itu Pendeta juga manusia ya Dapat berbahasa juga Adalah kasus perselingkuhan dalam perkawinan itu Adakah perkawinan itu menyebabkan Satu sama lain saling dilukai Adakah perkawinan itu Tidak membuat harmoni Malah membuat kacau Kalau hal-hal ini ada Masalahnya bukan etis Ini masalah praktis Ternyata ada kelemahan dalam perkawinan itu Daripada saling menyiksa Daripada terjadi perjinahan seperti itu Ya pisah saja Ngapain hidup berkumpul Tapi hidupnya tidak mencerpankan kudusan Padahal tujuan perkawinan adalah Kekudusan Oleh karena itu dalam diri jatuh Seorang romo biasanya Bercerai Bercerai mati Kalau istrinya mati Dan kalau tidak dia tetap ingin jadi romo Dia tidak boleh menikah lagi Tidak apa-apa Boleh Yang kedua Biasanya Istrinya yang selingkuh Saya punya teman yang begitu Seorang romo ini Tadinya seorang kapten angkatan laut Di Amerika ini Akhirnya istrinya itu berselingkuh Dengan ketua majelis gereja Bawa lari Padahal anaknya ada enam Yang masih kecil itu Masih bayi Jaman waktu saya masuk kuliah itu Sehingga kalau gereja Dia harus menggendong Anaknya yang kecil itu Dititupkan pada jemaat Dia memimpin ibadah Kasih ya Tapi romo itu tetap Tetap komitmen kepada Panggilannya Tidak menikah lagi Membesarkan anaknya enam ini Sampai sekarang gitu ya Sampai tua ini Nah dalam kasus ini Akhirnya yang menceraikan Bukan romonya Bukan dalam istilah rohaniwannya Dia dikhianati oleh istrinya Nah itu ya Jadi saya kira Itu saudara Saudara siapa namanya tadi Saudara peneduh Kata peneduh Ya saya tahu Saudara nama saudara siapa Kiranya ini memberikan Jawaban kepada saudara Dan Tuhan memberkati Terima kasih